Assalamualaikum Ketemu lagi di channel saya Salam Oprek Sagala Kali ini Saya mau melakukan perjalanan Keluar kota ya, tepatnya ke Kerawang Tujuan saya Bikin video ini Cuma sekedar untuk menguji Pemakaian Bahan bakar Untuk sepeda motor Yamaha NMAC 2020 ini Setelah pemakaian selama 3 tahun Gimana kondisi sekarang Masih irit kah Atau malah lebih boros Dengan kondisi Ini motor rajin Ganti oli Setiap 1000 kg atau 1 bulan Servis rutin Dan kondisi mesin masih standar Tidak ada rekayasa Tidak ada upgrade performa Masih standaran Begitupun CPT ya Pakai roller Yang 13 gram Standarnya Terus puli belakang juga Masih standar Oke Bismillahirrahmanirrahim Berangkat Kita panasin dulu Nah Untuk diketahui bahwa Ini Kilometer Di 0 ya Tadi malam saya sudah isi bensin Jadi dari pom bensin ke rumah Jaraknya sekitar 4 kg Nanti saya isi pull tank lagi Di Kerawang kota ya Nanti dari sini Bisa diketahui Berapa pemakaian konsumsi bahan bakarnya Ya Bismillah Ya Sekarang Saya memasuki Pertigaan Pasar Tagok Pada Larang ya Buat teman-teman Yang belum pernah Dari arah Bandung Mau ke arah Purwakarta Kerawang Dan Jakarta Dari pertigaan ini Kita ambil kanan Kalau untuk Lurus Itu arahnya Ke Cianjur Dan Sukabumi Bogor ya Di sebelah kiri Saya ini Pasar Tagok Pada Larang Ini yang Sudah baru ya Kondisinya Sudah baru dan Lalu lintas Di sini juga Sudah Lumayan Bagus ya Kalau sebelum-sebelumnya Itu Waduh Di sini Kalau pagi macet ya Yuk kita lanjut ya Alhamdulillah Alhamdulillah Kita memasuki Kota Purwakarta ya Sebelah kiri Sebelah kiri ini Jalur pintu tol Jatiluhur Aduh Salah Tuh Gapuranya Gapura Indung Rahayu Lanjut Perjalanan masih Sekitar satu jam ya Menuju Kota Kerawang Sekarang Mau masuk Sikampek ya Kita Motong jalan Ke Kawasan industri Kota Bukit Indah ya Bukit Indah Raya Bukit Indah Raya Nah sekarang Saya keluar Ini ya Dawan ini Dawan Dari keluar dari Kota Bukit Indah tadi ya Menuju Kota Kerawang Nah ini Jalan Raya utamanya nih Jalan Raya Pantura Wilayah Kerawang ya Yang kemarin Pada saat Mudik Lebaran 2023 Ini Waduh Rame banget Ya Nah sekarang Saya sudah ada Di penempatan Oh pertigaan ya Pertigaan jalan Jalan lingkar Jalan baru ya Ya kita masuk Ke Ini ya Pembangsin Iya Ini saya sudah Berada di Pembangsin ya Dan Saya pull Saya sudah Isi pull lagi ya Sekarang Tinggal Kita Hitung 112 Jarak yang Sudah ditempuh Berarti ini Satu liternya 39,2 kilo ya Untuk Kondisi motor saya Yang sudah Tiga tahun ya Yang saya pikir Ya Relatif Irit ya Untuk Usia Tiga tahun Terus Tadi dipakainya Lumayan Ngebut juga sih Di atas 60 kilo Di atas 60 kilometer Per jam ya Dari sini Saya akan Melakukan Satu kunjungan Ke Satu daerah Di pelosok Pesisir Pantai Utara Kabupaten Kerawang Tapi Jangan khawatir Ini Bensin Tidak 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 Ketempat Tujuan Tetap Saya Pakai Pertama Turban Dan Bensin Nanti Saya isi Kembali Pada saat Saya sudah Tiba lagi Di Di Bandung Saya Saya Nolkan Lagi Kita Nyalain Lagi Mesinnya Oke Alhamdulillah Setelah Melakukan Kunjungan Ke Pelosok Di Kerawang Sekarang saatnya Saya balik lagi Ke Bandung Nah ini Pompengsin Yang kemarin Saya ngisi Dan ini Kondisi Kilometer Pada saat Kemarin Saya ngisi Sekarang sudah Berjalan 73,6 Dengan Konsumsi Rata-rata Itu 39,3 Per liter Jadi nanti Saya Setelah Nyampe Ke Wilayah Cimahi Saya isi Lagi Dipulin Jadi Kita Tahu Berapa Konsumsi Bahan Bakarnya Yang Habis Dari Kemarin Kita lanjut Sekarang Saya posisi Di Jalan Lingkar Kabupaten Kerawang Atau Banyak Masyarakat Yang disebut Jalan Baru Sekarang Saya sudah Berada di Jalan Utama Jalan Raya Pantura Wilayah Kerawang Kecamatan Kelari Lanjut Kita Menuju Bandung Ini Wilayah Pintu Tol Pada Larang Turbo Ini Wilayah Jalan Raya Barat Cimahi Turbo 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 70 Lopet Tidak 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 Saya pakai Pertamak Turbo Polumenya 4,6 Total 70.000 Ya Dari Kerawang Ke Cimahi Tuh Jalan Raya Gadau Bangkong Cimahi Eh Saya sudah Menempuh 176 Kilometer Dari Kerawang Ke Wilayah Cimahi Dengan Konsumsi Bensinnya 37,4 Per Liter Kilometer Karena Alhamdulillah 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 Akhirnya 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 Nyampe rumah Juga Setelah melakukan Perjalanan Pergi pulang Atau pulang pergi Dari Dari Bandung Dari Bandung Ke 1,2 Kilometer Kilometer Per Liter Dengan Kondisi Medan Yang Tanjakan Turunan Dan Belokan Tadi Baliknya Kesini Sama Cuman Hasilnya Ternyata 37,4 Kilometer Per Liter Ya Lebih Turun 2 Kilometer Dan Saya Pikir Itu Wajar Karena Memang Tanjakan Dari Sana Kerawang Dataran Rendah Kalau Bandung Dataran Tinggi Jadi Otomatis Putaran Mesin Tinggi Dan Saya Yakin Kalau Pengujian Di Wilayah Pantura Yang Jalanannya Rata Lurus Jarang Tanjakan Saya Yakin Masih Bisa Tembus Di Atas 40 Atau Bahkan Di Atas 45 Kilometer Per Liter Barangkali Ada Teman Teman Yang Sudah Mengetes Atau Ya Sudah Menguji Konsumsi Bahan Bakar Wilayah Pantura Silahkan Bagi Di Kolom Komentar Buat Kita Buat Teman Teman Yang Lain Juga Begitu Dengan Segala Kerendah Hati Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Apal Bimuatan Video Ini Masih Banyak Kekurangannya Terus Jangan Lupa Tetap Dukung Channel Saya Tetap Dukung Channel Saya Dan Nantikan Terus Video-video Saya Selanjutnya Mudah-mudahan Lebih menarik Dan Memang Saya Usahakan Semenarik Mungkin Akhir Akhir Kata Wabilahi Topik Walidah Assalamualaikum Salam Ngoprek Sagala